Nah ini udah diganti lagunya temen-temen Kurang lebih suaranya seperti ini di dalam ya Nah sekarang kita coba keluar ya Sekarang kita coba keluar seperti apa suaranya Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi temen-temen dengan gue Irfan Gucci Gimana kabar temen-temen semua Semoga temen-temen sebuahnya baik-baik saja Dan sehat-sehat selalu Oke temen-temen di video kali ini kita bakal bikin video Apa ya video kita denger langsung gitu loh Karena di video gue yang ini nih Yang mengenai perdam, busa perdam Ini banyak banget pertanyaan temen-temen Banyak banget pertanyaan mengenai Bang apakah itu suaranya bocor keluar Bang apakah itu suaranya kedengeran keluar Ataupun sebaliknya bang apakah itu suara dari luar masuk ke dalam gitu Nah gue udah jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke video itu Tapi mungkin tidak semuanya kejawab Karena itu banyak banget pertanyaannya Jadi untuk menjawab pertanyaan temen-temen itu Gue bakal bikin video yang seperti ini Video kita denger langsung Nanti kita bakal ke ruangan karaoke Yang udah di treatment sama busa perdam itu Nanti kita bakal style musik Kita bakal style musik Kita bakal kencangin Nanti kita denger suaranya di dalam seperti apa Terus kita keluar Kita denger di luar suaranya juga seperti apa Temen-temen bisa nilai sendiri Itu apakah suaranya itu kedengeran keluar atau enggak Atau kedengeran keluar tapi kecil Kita sama-sama mendengarkan temen-temen Atau kita sama-sama lihat Oke temen-temen Ini untuk menjawab penasaran temen-temen semua nih Oke Yuk kita langsung aja ke ruang karaoke Nah sekarang gue udah di ruang karaoke nih temen-temen Sekarang gue udah di ruangan karaoke Temen-temen bisa lihat sendiri Ini udah di treatment semua Terus ini ada speaker aktifnya Ini ada monitornya Ada speaker aktif juga disitu Terus ini ada mixer Kalau temen-temen bisa lihat disini ada mixer Disini ada mikrofon wirelessnya Nah ini gue pasang disini Temen-temen bisa lihat Gue mundur dulu Nah ini ruangan karaoke sama ruangan nonton sih temen-temen Itu ada dua speaker aktif Terus ini layarnya Layarnya ini gue beli di online juga Nanti semua barang-barang yang disini Nanti kita review di video berikutnya temen-temen ya Di video selanjutnya kita review peralatan karaoke Atau peralatan nonton apa aja yang gue pake Terus ada mixernya juga Terus disini ada proyektornya juga nih Proyektor yang gue pake buat ini juga Buat karaokean atau buat nonton disini temen-temen Ini gue lapisin semua temen-temen bisa lihat ruangannya Gue lapisin Dengan Busa telur semua nih Sekelilingnya Udah Terus dibawahnya dikasih karpet Di bawahnya dikasih karpet gitu Begitu temen-temen Nanti kita bikin video selanjutnya Kita review ini ya Proyektornya Ini proyektornya Speakernya Layarnya beli dimana Terus mixer sama mikrofonnya beli dimana Oke temen-temen Nah nanti kita bakal coba putar Lagu Nah nanti kita lihat nih Suaranya itu di dalam seperti apa Besar suaranya Nah nanti kita keluar Kita lihat di luar itu suaranya apakah berisik Atau apakah kedengeran tapi kecil Atau Nggak kedengeran sama sekali nih temen-temen Nah nanti kita sama-sama Dengar aja nih temen-temen Biar penasaran temen-temen itu pada kejawab semuanya Oke temen-temen Ini nanti kita langsung play musiknya Oke temen-temen Kita langsung play musiknya aja Oke temen-temen ini musiknya udah keputar nih NCS Coba kita matiin lampu ya Baru kelihatan Nah ini musiknya udah keputar temen-temen Lampu gue matiin Terus Temen-temen bisa lihat NSC musik Kita nyalain lampunya lagi Nah kurang lebih soundnya seperti ini suaranya temen-temen Kalau temen-temen bisa dengar Ini suara di dalam ruangan seperti ini Ruangan yang udah dikasih peradam ya temen-temen ya Ini ruangan udah dikasih peradam semua Ini asal gambarnya dari sini nih Dari proyektor Nanti kita bakal bikin video review juga nih Proyektornya Speakernya Mixernya Layarnya Nanti beli dimana Nanti kita bikin di video terpisah temen-temen Nanti kita bikin video terpisah Buat bikin peralatan yang ada di ruangan karaoke ini Atau ruangan nonton ini Nah ini musiknya temen-temen bisa lihat Di belakang Kurang lebih suaranya seperti ini Coba kita kencangin lagi Kita tambah volumenya Nah kurang lebih seperti ini temen-temen Agak berisik gak? Belum terlalu sih nanti yang ada full bassnya lah Nah ini udah diganti lagunya temen-temen Kurang lebih suaranya seperti ini di dalam ya Di dalam ruangannya Ini sengaja gue pilih yang ada vokalnya Kan karena ini biasa dipakai buat karaoke nih temen-temen Nah sengaja gue pilih yang ada vokalnya Jadi kurang lebih seperti ini suaranya temen-temen Temen-temen denger dulu Nah sekarang kita coba keluar ya Sekarang kita coba keluar seperti apa suaranya Nah ini agak sedikit jauh temen-temen Disini Ini ruangan krokenya Pintunya Nanti Temen-temen denger enggak? Nanti coba kita mendekat ke pintunya ya Nah ini Kedengeran apa enggak? Temen-temen dekat lagi Nah ini udah pas di depan pintu banget ya temen-temen Depan pintu karoke-nya Nah nanti kita ulas ya Temen-temen denger dulu sendiri aja Ini di depan pintu Nah coba Dibuka pintunya Nah kalau dibuka seperti ini Ini pintunya dibuka Suaranya seperti ini Baik-baik Sini kedengeran enggak? Nah ini udah dibuka pintunya nih Nah kalau dibuka pintunya baru kedengeran temen-temen Ini pintunya dibuka ya Kita keluar kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Coba kita tutup pintunya Habis lagunya Nah ini Coba kita tutup pintunya Nah jadi Kesimpulannya Ini Ini kalau suaranya di dalam temen-temen Nah ini di dalam suaranya Coba kita matiin dulu musiknya ya Kita kasih kesimpulannya Jadi temen-temen Kalau yang dari gue denger tadi Kalau pintunya ditutup Itu suaranya musiknya kedengeran Suara musiknya kedengeran Tapi tidak terlalu berisik Kecil suara musiknya Kedengerannya kecil Tidak terlalu berisik gitu loh Apalagi kalau gue agak sedikit menjauh Dari pintunya itu Enggak kedengeran sama sekali Kalau gue mendekat ke pintunya Suaranya kedengeran Tapi kecil suaranya Kedengerannya kecil Dan enggak berisik Enggak ganggu keluarnya gitu loh Kalau suara dari luar Itu enggak kedengeran sama sekali Kedalamnya gitu Nanti Pas pintunya gue buka Gue keluar Nah itu baru kedengeran suaranya temen-temen Tapi suaranya itu enak bulat gitu loh Karena Busa ini kan fungsinya sebenarnya untuk Menghilangkan suara-suara gaung Suara-suara gaung di ruangan ini Jadi udah di treatment Suaranya itu enggak menggaung Enak agak ngebas bunyinya Enggak bulat gitu bunyinya Temen-temen bisa denger sendiri tadi kan Jadi kurang lebih pengetesannya seperti itu temen-temen Nanti kalau temen-temen ada yang mau ditanyakan lagi Bisa ketik di kolom komentar Nah nanti kita bikin videonya lagi Nah oke temen-temen Itu dia tadi kita sedikit Room tour Kita masuk ke ruang karokenya Untuk menjawab pertanyaan temen-temen Yang di video ini Pertanyaannya banyak banget Menanyakan Apakah suaranya bocor keluar Apakah suara luar kedengaran ke dalam Atau suara dalam kedengaran keluar Temen-temen bisa nilai sendiri tadi kan Gimana suaranya Kalau menurut gue pribadi Yang gue dengerin tadi Suaranya ada Suara dari dalam itu Kedengeran Tapi kecil gitu loh Suaranya tidak kedap sama sekali Enggak kedap Tapi ada suaranya kecil Dan enggak berisik Cuma kita tahu di dalam Lagi ada orang nyanyi Atau lagi ada musik Dipetar di dalam Begitupun sebaliknya Suara dari luar pun Kalau ada orang teriak-teriak Atau suara berisik itu Kita di dalam mungkin tahu Tapi enggak Cuma kecil suaranya temen-temen Jadi fungsinya Peredam itu Lebih ke Untuk menghilangkan Bunyi-bunyi gema Atau bunyi gaung Di ruangan Temen-temen ini Akustiknya itu Jadi lebih bagus Suaranya jadi lebih bulat Dan jadi lebih padat Dan bisa juga sedikit Meredam suara-suara Yang di dalam ini Biar keluarnya Tidak terlalu berisik Seperti itu temen-temen Jadi buat temen-temen Yang mau busa Peredam Kayak yang gue pakai itu Temen-temen bisa Langsung cek Di deskripsi bawah Itu gue sertain link Pembeliannya Kalau temen-temen mau Bisa beli di situ Kalau dulu gue belinya Harganya Satunya kalau enggak salah Itu 100 ribu Nah temen-temen bisa Cek harganya sekarang Berapa kainnya Dia enggak berubah Oke temen-temen Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Kalau temen-temen Mau dibikinin video Apalagi temen-temen Tinggal ketik di kolom komentar Mau review apalagi Atau mau bikin apalagi Oke temen-temen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax